Alun-alun yang membentang di depan Kraton Ngayuk Yogyokarto Haddiningrat maupun di Pungkuran bukanlah ruang terbuka tempat segala aktivitas warga seperti saat ini. Sri Sultan Hamengkupu Wono I membangun Kraton dan pendukungnya dengan penuh makna filosofis. Sebelum dilanjutkan, subscribe channel ini lebih dulu, like, komen, dan share agar channel ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Sepasang beringin di tengah Alun-alun di depan Kraton Ngayuk Yogyokarto Haddiningrat bukan tanpa makna. Beringin Kiai Dewa Daru yang berada di sebelah barat sumbu filosofis bersama dengan Masjid Gede Kauman menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Penempatan ini wujud bagaimana Sri Sultan Hamengkupu Wono I secara cerdas menggambarkan konsep Islam Hablu Minallah. Sementara Kiai Jana Daru yang telah diganti dengan pohon beringin Kiai Wijaya Daru bersama dengan pasar Beringharjo berada di sisi timur sumbu filosofis menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Hablu Minannas. Revitalisasi Alun-Alun Lor mengembalikan makna filosofis membawa kawasan Alun-Alun seperti dulu seperti dituturkan Kusti Kanjengratu Mangkubu. Jadi selama ini gini loh, kenapa kita keduk dan kita kembalikan pasir sampai sekian dalamnya? Karena dulu itu kan ada pasar malam. Pelaksanaan pasar malam pasti ada sampah. Gitu? Nah, akhirnya daripada mereka membersihkan, kita pakai tanah supaya sampahnya tidak kelihatan. dan itu bertahun-tahun-tahun-tahun akhirnya numpuk. Nah, pada waktu kita ngeduk, itu yang namanya Baleho MTK sejak tahun 1991 masih ada. Beton-beton yang untuk ngiket gajah dulu karena ada sirkus. Itu juga masih ada. Alun-alun sudah dibersihkan dari sampah yang puluhan tahun merusak dan kemudian permukaannya diganti dengan pasir halus pilihan dari lahan milik kesultanan di Pantai Selatan. Kini alun-alun lor menggambarkan laut tak berpantai yang merupakan perwujudan dari kemahat tak hinggaan Allah. Secara keseluruhan, makna alun-alun berserta kedua pohon beringin di tengah menggambarkan konsepsi Manunggaling Kaulogusni bertemunya rakyat dengan sang raja dan bertemunya manusia dengan sang hal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.